Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami Yang mana ini saya wakafkan dari Bapak Haji Alivi dengan keluarga mudah-mudahan, almarhum Bapak Haji Alivi Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat khususnya di daerah Sidorejo ataupun sekitarnya Keluarga besar Haji Atiko melaksanakan tasyakuran seraterima Masjid Wakaf Al-Akbar yang berada di desa Sidorejo, kecamatan Sawahan Masjid diserahkan langsung kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk Acara penyerahan masjid dihadiri seluruh keluarga besar Haji Atiko, Forpin Cam Sawahan Anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Nganjuk, pimpinan majelis wakil cabang NU Sawahan Pimpinan cabang Sawahan serta tamu undangan yang hadir Kami sungguh berbahagia dan berbangga dengan adanya perbangunan masjid Al-Akbar ini Dan kami juga mengeluarkan banyak terima kasih kepada Ibu Haji Atiko Yang mewakilkan terkait dengan perbangunan masjid Al-Akbar ini Karena ini menambah aroma ibadah yang ada di wilayah kecamatan Nisawahan Bagus Setia Nugroho, Putra Haji Atiko mengucapkan banyak terima kasih Atas apa yang sudah disumbangsikan keluarga dari para donatur Sehingga masjid bisa bermanfaat di wilayah desa Sidorejo Kita memberikan serah terima atas telah kita bantuan dan kita wakilkan Karena masjid di desa Sidorejo, Jawa Atik Salahan Alhamdulillah, atas waski dari Allah Kami keluarga besar, kami melakukan masjid dan juga dibantu Ini masjid untuk umum, jadi nanti ke depan kita akan bangun Fasilitas pendukungnya untuk masjid ini berupa rest area nantinya Untuk mendukung pariwisata daerah Karena kita tahu bahwa jalan di depan masjid ini Untuk jalan pertama menuju kawasan wisata sepedul Selain menjadi pusat da'wah Juga bisa menjadi tempat terpenuhinya dari masyarakat Untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan pada umumnya Untuk yang kita wakilkan sekitar 1.500 menit Dan untuk fasilitas pendukung Nanti akan kita bangun di luar itu dengan tanah kita juga Juwari, Ketua PDM Nganjuk Juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih Kepada keluarga yang telah berkontribusi Dalam pembangunan Masjid Al-Akbar Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini Saya Salsa Bila izin ulur diri dan sampai jumpa